Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenal Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari ajaran Islam sebagai landasan moral dalam kehidupan manusia Hal tersebut sangat penting karena Islam bukan hanya sekedar agama tapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Dalam Pendidikan Agama Islam siswa diajarkan tentang nilai-nilai kebaikan seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi Selain itu, siswa juga diajarkan tentang adab dan etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia Dengan mempelajari Pendidikan Agama Islam siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makna hidup dan tujuan keberadaannya di dunia Yang kedua, tujuan pendidikan agama Islam Tujuan utama dari pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah SWT Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam tidak hanya fokus pada aspek keimanan dan ibadah saja namun juga mencakup aspek moral dan sosial Dengan mempelajari pendidikan agama Islam seseorang akan belajar untuk mengembangkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan rasa empati terhadap sesama manusia Selain itu, pendidikan agama Islam juga dapat membantu seseorang untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep kehidupan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam menjalani hidupnya Yang ketiga, materi pendidikan agama Islam Materi yang dipelajari dalam pendidikan agama Islam meliputi akidah, fiqh, akhlak, dan sejarah Islam Akidah membahas tentang keyakinan dasar umat Islam seperti kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan qadar Fiqh membahas tentang hukum-hukum Islam seperti solat, zakat, puasa, haji, dan muamalah Akhlak membahas tentang etika dan moralitas dalam Islam seperti kesopanan, kejujuran, kasih sayang, dan toleransi Sejarah Islam membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW Penyebaran Islam dan peradaban Islam Materi-materi tersebut sangat penting untuk dipelajari karena dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, dengan mempelajari akidah seseorang dapat memperkuat keyakinannya dan menghindari pemahaman yang salah tentang Islam Dengan mempelajari fiqh seseorang dapat mengetahui tata cara melakukan ibadah dan bertransaksi secara benar Dengan mempelajari akhlak seseorang dapat menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia Dengan mempelajari sejarah Islam seseorang dapat memperoleh inspirasi dari toko-toko besar dalam sejarah Islam dan memperkuat rasa cinta terhadap Islam sebagai agama yang mulia Yang terakhir membangun karakter mulia melalui pendidikan agama Islam Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang Dengan mempelajari ajaran-ajaran Islam individu dapat mengembangkan nilai-nilai moral yang baik seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang Selain itu, pendidikan agama Islam juga mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama dan menjaga hubungan dengan Tuhan Dalam konteks sosial masyarakat karakter mulia dan berintegritas sangat dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai Oleh karena itu, pendidikan agama Islam menjadi salah satu cara untuk membantu membangun karakter tersebut Dengan memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari Diharapkan individu dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Terima kasih Wassalam